Halo Sobat, selamat datang kembali di History 09 Halloween memang tidak terlalu dirayakan di Indonesia Tapi di Amerika, Halloween menjadi salah satu perayaan besar yang disambut meriah setiap tahunnya Walaupun selalu dirayakan dengan pesta kostum yang sangat meriah Halloween ini identik dengan hal seram, berbau mistis dan sadis Di Amerika, banyak kisah-kisah misteri yang terjadi sebelum atau sesudah Halloween yang bakal membuat bulu kudukmu berdiri Entah ini kebetulan atau tidak, kisah-kisah mistis pas Halloween ini memang benar-benar terjadi Ini dia 6 kisah misteri yang sadis saat Halloween yang akan membuat bulu kudukmu berdiri Yang pertama, menghilangnya seorang bayi bernama Stephen Damman Di tahun 1955, di Esmeadov, New York, seorang ibu kehilangan bayi laki-lakinya saat berbelanja Merlin Damman mengajak kedua anaknya Stephen, 2 tahun, dan Pamela, 7 bulan ke supermarket Kedua anak ini ditinggalkan sebentar di luar supermarket Dalam waktu beberapa menit, hanya Pamela yang ditemukan di keranjang dorong Sedangkan Stephen menghilang sampai sekarang Yang kedua, ayah membunuh anaknya sendiri dengan permen cyanida Ronald Clark O'Brien yang sedang terlilit hutang, tega membunuh anaknya Demi mendapatkan asuransi senilai US 40 ribu dolar Saat Halloween, Ronald memberikan permen brisi cyanida ke anaknya yang bernama Timothy Timothy akhirnya terbunuh akibat memakan permen cyanida tersebut Sedangkan Ronald akhirnya dijatuhi hukuman mati dengan cara disuntik mati Yang ketiga, kehilangan Hyung Jong Cindy Song setelah pesta Halloween Pada tahun 2001, kejadian misterius juga terjadi setelah malam Halloween Hyung Jong Song atau yang lebih dikenal dengan nama Cindy Menghilang secara misterius setelah menghadiri pesta Halloween di sebuah nightclub Cindy menghilang Hingga kini, Cindy masih menghilang dan menjadi misteri Yang keempat, Trick or Treat yang berakhir sadis Van Dulac yang ada di Wisconsin sempat dihebohkan oleh kasus pembunuhan sadis ketika Halloween Tahun 1973, seorang anak Lisa French 9 tahun melakukan tradisi Trick or Treat di sekitar rumah Tapi tanpa disangka ia malah menjadi korban pembunuhan Anak ini dibunuh oleh tetangganya sendiri, Gerald Turner Sejak kejadian ini, Trick or Treat di kota ini hanya boleh dilakukan pada hari Minggu Sebelum Halloween dan hanya boleh dilakukan jam 3 sampai jam 5 sore Yang kelima, seorang ibu memberikan hadiah beracun saat Halloween Entah ingin bercanda atau mengerjai anak-anak saat Halloween Seorang ibu di Long Island tahun 1964 ditangkap karena dituduh membahayakan nyawa anak-anaknya Dia memberikan goodie bag berisi biskuit anjing dan permen Halloween yang mengandung racun Wah sungguh tega banget mamak-mamak ini Yang keenam, Misteri Pembunuhan Orange Soch Saat Halloween 1979, sesosok tubuh perempuan ditemukan tak bernyawa di Interstate 35 Tepat di luar Georgetown, Texas Korban pembunuhan ini sampai sekarang tak diketahui identitasnya Dan dikenal dengan sebutan Orange Socks Karena saat ditemukan mayatnya hanya menggunakan kaos kaki berwarna orange Sampai sekarang misteri ini belum terpecahkan Harap berhati-hati tentang masalah malam Halloween Dan cerita pun selesai Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya